Progres kita sejauh ini kita sudah bisa membuat peluru dan efek dari tembakannya Dan untuk kali ini kita akan membuat efek ledakan Jika terkena peluru maka akan ada ledakan, akan mengeluarkan api atau asap Nah untuk membuat efek tersebut kita akan membuat sebuah kelas di atas kelas game itu Nah kelasnya akan kita beri nama kelas explosion Kita masih menggunakan sprite, pygame.sprite.sprite Dan di dalam method initnya yang di bawah kita akan masuk attribute x dan y Kemudian jangan lupa super init Oke Nah untuk explosion ini kita punya beberapa image yaitu ini Ada sekitar 5 image Oke karena ada 5 image maka kita akan membuat list Kita buat beri nama image list Jadi listnya masih kosong Nah kalau kita lihat image ini memiliki angka yaitu xp1, xp2, xp3, 4, dan 5 Oke Nah kita akan memasukkan image nya satu persatu berdasarkan angka Jadi kita akan menggunakan looping For i in range Karena ada 5 jadi range 1 sampai 6 Oke Kita akan buat image berdasarkan angkanya Pygame.image.load Di sini kita buat fstring Nah tadi namanya adalah xp Setelah itu ada angka Jadi angkanya kita masukkan i disitu Titik png Jadi angkanya akan di load Sampai 6 Kemudian convert Convert ini maksudnya Image nya akan di load dengan cepat Oke Akan di lukis di screen dengan cepat Kemudian jangan lupa set color key Black Oke setelah itu kita akan mengatur ukuran dari image untuk explosion nya Kita beri ukuran 120 x 120 Oke Kemudian image nya kita masukkan ke dalam image list Caranya adalah append image Oke Untuk mengakses image nya satu persatu Kita akan membuat index Karena ada 5 jadi kita buat index kita beri nilai 0 kemudian image nya kita ambil dari image list kita masukkan index nanti kita akan loop satu persatu kemudian kita ambil reg nya dari image seperti biasa yaitu image.getreg dan kemudian kita akan atur reg center kita ambil dari attribute x dan y yang di atas oke, begitu attribute reg center ini gunanya untuk mengatur image nya tidak ada di titik 0 kalau tidak di atur akan ada di titik 0 kemudian kita akan membuat count delay kita akan menghitung berapa lama delay nya image nya akan di load satu persatu jadi antara satu image dengan image lain ada delay oke, kemudian dalam update ini kita atur delay nya pertama kita tambah save.count delay nya dengan 1 oke, nah setelah itu baru kita hitung misalnya sampai 12 kalian bisa atur berapa angkanya 12 itu semakin kecil semakin cepat geledakannya semakin besar semakin lambat dan jika index nya kecil masih kecil dari jumlah image list image yang ada dalam list kurang satu dan jika count delay nya sama dengan 0 maka index nya maksudnya count delay nya kita bikin 0 dan index nya kita tambah dengan 1 kemudian image nya kita ambil dari list jadi image sama dengan save.image list kemudian masukkan index oke, nah kita sudah berhasil membuat image nya membuat ledakan kita juga harus menghapus image nya dari screen jadi ledakannya akan hilang oke, caranya if index nya besar atau sama dengan panjang atau jumlah dari image list yaitu sebanyak 5 dikurang 1 dan jika count delay nya sudah mencapai 12 maka kita akan hapus satu persatu dengan cara save.kill oke, setelah kita buat kelas nya kita akan masukkan explosion ini ke dalam method player bullet hits enemy nah di bawah if yang ini setelah count hit 3 itu kita akan membuat explosion pertama kita buat x dan y nya yaitu xplx sama dengan i.rec.x xply sama dengan i.rec.y setelah itu kita buat instant dari explosion nya dengan menggunakan kelas explosion explosion kita masukkan x dan y nya xplx dan xply xplx itu adalah explosion x dan explosion y setelahnya kita akan membuat group untuk explosion kita ke atas nah disini kita buat explosion group ya sama dengan pygame.sprite.group oke, setelah itu kita kembali ke bawah kita masukkan explosion yang kita buat tadi ke dalam explosion group oke, explosion group.add explosion dan juga kita masukkan ke dalam sprite group.add explosion oke, setelah itu kita bisa lihat efek dari ledakannya kita coba setelah ini kita lihat oke nah itu dia efek ledakannya tetapi posisinya masih belum pas ya masih agak menyamping kita bisa atur dengan menambah value pada x dan y nya value nya kita tambah 20 y nya mungkin sekitar 40 ups ya itu dia kita lihat ya itu sudah pas ya pas pada ledakannya pas pada image nya oke, untuk ufo nya masih belum ada efek ledakan nah sekarang kita akan buat untuk ufo kita copy yang ini explosion nya kita masukkan ke dalam metode player bullet hits ufo di bawah di bawah if yang itu yang 40 kita paste dan kita langsung jalankan oke, sekarang kita coba menembak ufo nya sebanyak 40 kali tembak maka ufo nya akan meledak nah itu tapi image ledakannya masih di samping kita akan atur x ditambah 50 y kita tambah dengan 60 oke, kita coba lagi menembak ufo nya oke, itu mungkin sudah pas kalian bisa atur sendiri ledakannya oke kemudian kita akan membuat efek ledakan untuk player ketika terkena bullet dari enemy untuk membuatnya kita akan pergi ke dalam kelas player ini dia kelas player nah di dalam kelas player ini kita akan membuat sebuah metode itu metode yang kita beri nama dead atau mati jadi playernya mati nah apa yang terjadi yaitu kita akan membuat sebuah variabel alive alive ini adalah true dan jika playernya mati kita akan atur save alive nya itu menjadi false oke dan di dalam metode update nya kita akan buat kondisi jika alive jika hidup maka posisinya berada pada posisi mouse oke dan jika tidak hidup atau mati else maka kita atur posisi y nya save dot drag dot y sebandingkan screen height ditambah misalnya ditambah berapa 200 jadi akan hilang dari screen oke nah sekarang metode dead nya ini kita masukkan ke metode yang di bawah yaitu ke enemy bullet ini dia enemy bullet hits player yaitu di bawah lives nya itu save dot lives itu save dot dead dan juga dalam ufo bullet di bawahnya juga kita masukkan oh iya harusnya save dot player ya bukan save dot player dot dead oke di bawahnya juga save dot player dot dead oke nah sekarang kita lihat terkena peluru nah itu dia kita lihat hilang dari screen tapi tidak muncul lagi oke sudah hilang tidak muncul lagi kita akan membuatnya muncul kembali setelah hilang setelah terkena peluru dari enemy yaitu dengan cara kita akan membuat variable baru save dot count to live kita akan menghitung berapa lama jeda matinya dan kita akan hitung save dot count to live kita tambahkan dengan 1 dan setelah kita hitung mencapai misalnya mencapai 100 atau lebih dari 100 ya kita coba 100 dan kita akan hidupkan kembali dengan cara save dot live sama dengan true oke dia akan kembali lagi ke layar oke setelah hitungan ke 100 ya kita lihat ya hilang yep hidup lagi oke tetapi tidak bisa lagi cuma sekali saja yang kedua kalinya kita coba ya pertama bisa hilang bisa hidup lagi yang kedua tidak bisa lagi itu karena kita harus meng-set count to live menjadi 0 lagi save dot count to live sama dengan 0 oke sekarang kita coba lagi hilang hidup kembali hilang lagi atau mati lagi hidup kembali dan bisa sampai 4 kali oke selanjutnya kita akan buat efek ledakan setelah terkena peluru dari enemy kita buat xplx seperti tadi tapi kita ambil dari save dot rec dot x kemudian xply nya explosion nya kita ambil dari rec y save rec dot y kita buat lagi instant explosion seperti yang tadi yaitu dari kelas explosion kita masukkan attribute x dan y nya kemudian kita masukkan ke dalam group yaitu explosion oops explosion group dot add explosion dan dibawahnya juga masukkan ke dalam sprite group dot add explosion oke dan ini kita jalankan maka kita lihat efek ledakannya masih belum pas masih menyamping kita akan atur kita tambah value x nya sekitar 20 dan value y nya mungkin sekitar 40 kita lihat hasilnya terkenal ledakan ya pas ya bisa ya oke kita lihat setelah mati kita masih bisa menembak padahal padahal tidak ada lagi tapi pelurunya masih bisa keluar kita akan atur ini kita akan buat sebuah variabel kita beri nama activate bullet oke sama dengan true jika bullet nya true maka kita akan bisa menembak yaitu dalam method shoot kita beri kondisi save activate bullet if save activate bullet jika pelurunya aktif oke kita bisa menembak dan di dalam dead jika mati maka pelurunya kita nonaktifkan save activate bullet sama dengan false oke sekarang kita lihat bisa tidak bisa menembak lagi setelah mati tetapi tidak bisa menembak tetap tidak bisa menembak setelah mati itu kita akan hidupkan kembali aktifkan lagi bullet di dalam else sama dengan true oke kita lihat kita bisa menembak oke nah ketika mati tidak bisa menembak hidup lagi bisa lagi menembak oke oke nah sekarang kita lihat kita ingin enemy nya itu ada efek alpha ya selama memiliki efek alpha itu bisa immune dari attack dari tembakan jadi tidak bisa terkena tembakan kita atur alphanya jadi 80 kita lihat gambarnya sedikit transparan tidak seperti tadi oke di atasnya kita buat sebuah variable kita akan hitung durasi alpha berapa lama kita ingin pesawat kita nampak transparan ya durasinya selama transparan pesawat kita tidak akan bisa terkena tembakan oke jadi kita hitung durasi alphanya kita tambah dengan 1 oke setelah mencapai berapa misalnya 170 ya setelah 170 maka alphanya kita atur menjadi penuh sehingga nampak tidak transparan lagi yaitu 255 oke sekarang kita akan lihat yaitu terlihat transparan setelah dia akan kembali normal seperti itu setelah hitungan ke 170 oke kemudian kemudian di S ini kita akan atur self dan alpha durasinya kembali menjadi 0 ketika mati oke kita lihat normal mati kemudian alpha lagi kemudian mati jadi sudah bisa save.alphanya oke nah tapi ketika dalam keadaan alpha masih tetap bisa terkena peluru itu bisa kita atur di method di bawahnya di class game kita cari method enemy bullet hits player disini oke kita beri kondisi if save.player .get .image .get alpha sama dengan 255 maka player bisa mati nah selain itu dia tidak bisa mati tidak bisa terkena peluru kemudian kita copy itu kita masukkan ke ufo bullet di bawah hits and player kita bikin sama seperti di atas oke kita jalankan nah ketika masih keadaan seperti itu tidak bisa terkena tapi sudah kembali normal maka akan bisa terkena bullet ya oke oke nah sekarang kita lihat ketika pesawat menabrak enemy itu tidak terjadi efek apa-apa atau menabrak oppo nah sekarang kita akan membuat sebuah metode terjadi crash jika terjadi crash ya di bawah metode itu kita buat metode player enemy crash jika tebrakan player sama enemy oke kita ambil kita copy lagi yang di atas alphanya kemudian kita buat lagi variable crash mungkin hits saja ya hits seperti di atas sprite collide nah di dalamnya kita masukkan save dot player dan enemy dan enemy group oh bukan bullet tapi enemy group kemudian kita beri di setelahnya argument false dan jika terjadi tabrakan if hits nah untuk tiap-tiap kali hits maka kita akan mereset posisi dari posisi x dan posisi y dari enemy menjadi random lagi ya untuk x-nya random dot run range 0 sampai batas screen width dan untuk y-nya itu random dot run range dari negatif 3000 sampai negatif 100 oke negatif 100 oke kemudian save.lifes-nya kita kurangi dengan 1 oke dan jika save.lifes-nya sudah ya jangan lupa masukkan metode dead kemudian save.lifes-nya kurang dari 0 oke kita akan quit play game dan quit tapi nanti kita akan ubah menjadi layar game over untuk sekarang sementara kita buat saja quit oke kemudian metode-nya kita masukkan ke dalam while true yang di bawah dalam run game disini oke sekarang kita jalankan oke sekarang crash ya jadi meledak dan hilang oke kita crash lagi ya dan kita ke dalam alpha tidak bisa dan untuk ufo-nya masih belum bisa itu terkena peluru ufo ya dia akan meninggal tapi terkena ufo belum sekarang kita copy metode ini kita ubah enemy-nya menjadi ufo oke disini juga ufo oke yang untuk ufo-nya cuma x-nya saja ya bukan y x-nya kita buat posisinya menjadi negatif 199 oke itu terkena pelurunya kita belum panggil ini di dalam run game kita panggil disini ya jangan lupa self kemudian di ujungnya tanda korong oke sekarang kita coba crash dengan ufo-nya ya itu sudah bisa oke oke jika kita lihat pelurunya itu keluar di samping untuk playernya ya kita akan atur posisi peluru dari keluar keluar peluru untuk playernya dari posisi mouse-nya ya mouse-nya kita tambah 20 dan y-nya kita tambah 40 ya di dalam kelas player oke oh ternyata kita kurangi 20 aja ya x-nya x-nya kita tambah kita kurang 20 sekarang kita lihat ya sudah di tengah-tengah tetapi masih ada cursor mouse-nya gambar tanda panah kita akan hilangkan cursor mouse-nya di atas di atas kelas background itu kita ketik by game dot mouse dot set visible sama dengan false jadi tidak terlihat lagi cursor mouse-nya atau tanda panah-nya oke false sekarang kita lihat nah mouse-nya tidak nampak lagi ya oke kita sudah berhasil membuat efek ledakan dan menghilangkan mouse-nya oke kita akan beri efek slow setelah player mati terkena peluru kita ketik by game dot time dot delay misalnya sekitar 22 oke di dalam else-nya oke kita lihat jika terkena peluru enemy nah kita lihat ada efek slow ya sedikit slow kita coba lagi ya sedikit slow ya sekitar 22 kali hitungan ya oke 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 saya kira itu saja untuk kali ini kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya kita selamat menikmati selamat menikmati